Tidak tahu, Tidak tahu Black Pada suatu malam, tampak seorang pria bernama Andre yang berjalan seorang diri sembari menelpon kekasihnya Tak berselang lama, sebuah mobil mendekatinya Tidak ingin mendapat masalah, Andre memutuskan untuk berbalik Namun, ia melihat pintu mobil tadi sudah terbuka Sejurus kemudian, seorang pria menyergap dan menculiknya Keesokan hari di sebuah apartemen, seorang fotografer bernama Chris tengah berkemas untuk melakukan perjalanan bersama kekasihnya yang bernama Rose Jadi hari itu, Rose akan mengajak Chris menemui orang tuanya untuk pertama kalinya Hanya saja Chris mengungkapkan keraguannya Lantaran khawatir orang tua Rose tidak dapat menerima kenyataan bahwa dirinya berkulit hitam Namun Rose meyakinkan mereka bukanlah keluarga yang rasis Dalam perjalanan, Chris menghubungi seorang petugas keamanan bandara bernama Rod Yang merupakan sahabatnya, untuk berterima kasih karena Rod bersedia merawat anjingnya Selama dia pergi mengunjungi calon mertuanya Ketika pasangan ini sedang bercanda, tiba-tiba seekor Rusa menghantam kaca depan mobil mereka Setelah kecelakaan itu, Chris keluar untuk memeriksa kondisi Rusa tadi Sayang, sang Rusa tergeletak sekarat di pinggir hutan Akibat rasa bersalah, mereka memutuskan untuk menghubungi polisi Tetapi di tengah interogasi, tanpa alasan yang jelas polisi meminta Chris menunjukkan surat izin mengemudinya Padahal yang mengemudi adalah Rose Hal ini membuat Rose marah karena merasa sang polisi bersikap rasis dan bersikeras melarang Chris menunjukkannya Setelah kondisi meredah, keduanya diizinkan melanjutkan perjalanan dan sampai ke rumah orang tua Rose Seperti yang diharapkan, Chris mendapat sambutan hangat dari ayah Rose yang bernama Dean dan ibunya yang bernama Missy Dean memperkenalkan diri sebagai dokter bedah saraf, sementara Missy adalah psikiater Saat Dean mengajaknya berkeliling, Chris merasa suasana rasis mulai terasa Lantaran asisten rumah tangga yang bernama Georgina Dan tukang kebun yang bernama Walter adalah orang kulit hitam Menyadari perasaan Chris, maka Dean menjelaskan Kedua orang itu sebelumnya bertugas untuk merawat orang tuanya Tetapi setelah orang tuanya meninggal, Dean memutuskan untuk tetap mempekerjakan mereka Karena tidak tega menyuruh mereka pergi begitu saja Dalam obrolan berikutnya, Chris menceritakan kalau ibunya meninggal akibat sebuah tabrak lari Menyadari pembicaraan ini sangat sensitif bagi Chris, maka mereka mengubah topik pembicaraan Dan mengetahui bahwa Chris adalah seorang perokok Dean mengaku sebagai pecandu rokok selama 15 tahun Tetapi berhenti setelah mendapat terapi hipnosis dari istrinya Jadi menawarkan Chris untuk mencoba terapi tersebut Dean dan Missy lalu memberitahu kalau mereka akan mengadakan pesta tahunan Untuk melestarikan kebiasaan orang tua mereka dulu Di tengah obrolan, Georgina datang untuk menuangkan minuman Pada momen ini, Chris memperhatikan ada sesuatu yang aneh dengan sikap Georgina Missy bahkan dengan kasar memerintahkan Georgina untuk pergi Bersama dengan itu, adik Ross yang bernama Jeremy tiba Kemudian setelah makan malam, Jeremy yang dalam kondisi mabuk Menyebutkan bagaimana susunan genetik orang kulit hitam Membuat mereka lebih kuat secara fisik dibandingkan orang kulit putih Suasana semakin tegang ketika Jeremy menantang Chris untuk bertarung Namun, Missy langsung menghentikan perilaku kasar putranya Begitu berada di kamar, Ross meminta maaf kepada Chris Karena tidak menyangka keluarganya akan bersikap rasis seperti tadi Kemudian pada tengah malam, Chris yang tidak bisa tidur memutuskan keluar untuk merokok Sampai di halaman, Chris dibuat heran melihat Walter yang tiba-tiba berlari kencang ke arahnya Namun langsung berbelok ketika sudah mendekat Chris bahkan sempat terkejut melihat Georgina yang menatap ke jendela Memeriksa bayangannya sendiri Saat Chris kembali ke dalam rumah Ternyata Missy sudah menunggunya di ruang terapi Setelah meminta Chris bergabung dengannya Missy mengambil secangkir teh dan mulai mengaduknya Setiap pertanyaan yang Missy ajukan Selalu diiringi dengan adukan teh Dan suara gesekan cangkir dengan sendok tampaknya mulai mempengaruhi kesadaran Chris Chris bahkan selalu menjawab pertanyaan pribadi yang Missy ajukan Meskipun enggan menjawabnya Lama kelamaan, Chris mulai menangis Hingga akhirnya merasa lumpuh Begitu dirasa cukup Missy pun mengucapkan kata tenggelam Dimana bersamaan dengan itu Chris merasa dirinya tenggelam ke dalam lantai Chris menatap jauh ke arah Missy yang ada di atas Padahal sebenarnya dia masih duduk di tempatnya semula Setelah Missy memberitahu bahwa kini dia berada di tempat tenggelam Tiba-tiba Chris terbangun di tempat tidur Dan hari sudah pagi Menyebabkan Chris menganggap kejadian semalam hanyalah mimpi Saat memperhatikan baterai ponselnya hampir habis Chris pun mengecasnya Sebelum pergi keluar untuk memotret sekeliling Chris selanjutnya menemui Walter dan mencoba mengobrol dengannya Pada saat ini Chris juga merasa ada yang aneh dengan Walter Karena Walter berbicara dengan aksen orang kulit putih tua Dan bersikap sangat kaku Walter kemudian meminta maaf kepada Chris Chris selantaran telah mengejutkannya tadi malam Serta bertanya apakah terapi dengan Missy berhasil Hal ini menyadarkan Chris Kalau kejadian tadi malam bukan sekedar mimpi Chris segera memberitahu Rose perihal hipnotis yang dia alami Dan berpendapat bahwa hipnotis itu berhasil Karena dia tak lagi merasakan keinginan untuk merokok Selang beberapa saat Mereka melihat puluhan kendaraan yang memasuki halaman rumah Untuk menghadiri pertemuan keluarga Rose Para tamu adalah pasangan-pasangan tua kaya berkulit putih Dan tampak sangat antusias setiap kali Rose memperkenalkan Chris kepada mereka Merasa tidak nyaman Chris memohon izin pergi dengan alasan untuk memotret Saat menggunakan kameranya Chris tidak sengaja melihat seorang pria kulit hitam yang juga menghadiri pesta Ketika Chris mencoba menyapanya Pria bernama Logan ini berbalik dengan pandangan yang kosong Sama seperti Walter sebelumnya Logan juga berbicara seperti orang kulit putih Yang lebih membuat Chris heran Logan memiliki istri yang jauh lebih tua Bahkan mana kalah hendak pergi Logan sepertinya tidak mengerti cara jabat tangan tinju yang Chris sodorkan Dari situ Chris menemui seorang pria tua yang duduk seorang diri tanpa pasangan Saat mulai menyapanya Chris mengenali pria ini adalah Jim Yang merupakan kurator seni terkenal Dan mengalami kebutaan karena penyakit genetik Jim ternyata juga mengaku mengenal Chris Dan mengagumi karya fotografinya Ia mengetahui karya-karya Chris dari deskripsi yang digambarkan oleh asistennya Setelah pembicaraan dengan Jim Chris memutuskan untuk beristirahat di kamar Namun Ia tidak menyadari kalau para tamu tiba-tiba mematung menatapnya Di dalam kamar Chris kembali dibuat heran mendapati charger ponselnya telah dicabut Karena rasa curiga Chris mencoba memeriksa Dan melihat Georgina yang tengah membersihkan kamar lain Untuk itu Chris memberitahu Rose Tentang apa yang telah dilakukan oleh Georgina Tetapi Rose yakin Georgina tidak bermaksud jahat Begitu Rose kembali meninggalkannya seorang diri Chris menghubungi Rod Untuk memberitahu tentang para tamu pertemuan Yang membuatnya menjadi pusat perhatian Chris juga memberitahu perihal hipnotis yang dilakukan oleh ibu Rose kepadanya Mendengar itu Rod meminta Chris segera meninggalkan tempat tersebut Dan mengisahkan sejumlah fakta tentang Jeffrey Dahmer Yang senang membunuh orang kulit hitam Sayang Chris merasa yakin keluarga Rose bukan orang seperti itu Baru saja Chris mematikan sambungan telpon Ia dikejutkan oleh kemunculan Georgina Georgina meminta maaf Karena tidak sengaja mencabut kabel charger ponsel Chris ketika membersihkan kamar Hanya saja Chris heran mendengar Georgina yang juga berbicara seperti orang kulit putih tua Yang bahkan tidak mengerti bahasa gaul apapun Menganggap mereka berdua sama-sama berkulit hitam Chris berbagi rasa tidak nyamannya saat dikelilingi oleh orang kulit putih Anehnya kalimat ini membuat raut wajah Georgina berubah Dan seolah hendak mengungkapkan sesuatu sebelum tiba-tiba kembali tersenyum Georgina berkata bahwa keluarga Rose memperlakukannya dengan sangat baik Lalu pergi meninggalkan Chris yang semakin keheranan Ketika Chris kembali keluar Dean memanggilnya untuk dikenalkan kepada teman-temannya Salah seorang tamu kemudian bertanya kepada Chris Apakah sebagai keturunan Afrika Amerika di era modern ini Chris mendapat banyak keuntungan atau kerugian Menganggap itu adalah pertanyaan konyol Maka Chris memanggil Logan untuk menjawabnya Kesempatan ini Chris gunakan untuk memotret Logan menggunakan ponselnya Sayang Chris lupa mematikan cahaya kamera ponselnya Yang tiba-tiba menyebabkan Logan mengalami mimisan Selang beberapa saat Sikap tenang Logan berubah menjadi histeris Dan meneriaki Chris dengan kata keluar Seolah ingin memperingatkan sesuatu Namun Jeremy segera menyeret Logan pergi Setelah insiden itu Dean menjelaskan bahwa Logan mengalami kejang akibat menderita epilepsi Dan lampu kamera Chris tadi adalah pemicunya Sesaat kemudian Logan keluar dari ruang terapi misi Dan memberitahu bahwa dia sudah menjadi dirinya lagi Hanya saja pandangan Logan kini tampak kembali kosong Logan juga berpamitan untuk pulang bersama istrinya Karena merasa kelelahan Rose yang menyadari Chris terlihat murung Memutuskan untuk mengajaknya jalan menjauhi pesta Sekepergian mereka Dean mengajak para tamu untuk mengadakan suatu lelang Dengan Chris sebagai hadiahnya Setelah beberapa kali tawaran diajukan Akhirnya Jim keluar sebagai penawar tertinggi Jadi berhak untuk mendapatkan Chris Sepertinya Keluarga Dean akan melakukan sesuatu terhadap Chris Sementara di pinggir danau Chris mengatakan kepada Rose bahwa dia merasa seperti mengenali Logan Chris juga mengaku kalau sejak dihipnotis Dirinya merasakan hal-hal yang aneh Akibat hal ini Chris mengutarakan keinginannya untuk pulang Dan sebagai kekasih Rose setuju dengan keinginan itu Jadi mereka berencana untuk kembali ke kota keesokan pagi Malam hari Saat berada di kamar seorang diri Chris mengirimkan foto Logan kepada Rod Sejurus kemudian Rod menghubunginya Dan mengingatkan bahwa pria itu adalah Andre Akibat hal ini Chris pun memberitahu tentang bagaimana perubahan sikap Andre Yang kini bernama Logan Dan beristri seorang wanita yang jauh lebih tua Mendengar itu Sontak Rod menjadi panik Dan memerintahkan Chris pergi malam itu juga Sayang pembicaraan mereka terhenti akibat baterai ponsel Chris habis Menyadari ada yang tidak beres Chris meminta Rose bersiap-siap agar mereka bisa segera pergi Saat tengah mengemasi barang-barangnya Chris melihat lemari yang terbuka Merasa penasaran Chris pun mencoba memeriksa Hanya untuk menemukan foto-foto Rose bersama sejumlah orang kulit hitam Yang lebih mengejutkan Rose ternyata pernah menjalin hubungan dengan Walter dan Georgina Hal ini menyadarkan Chris Kalau dirinya bukanlah pria kulit hitam pertama yang pernah bersama Rose Bersama dengan itu Rose datang dan menyatakan siap untuk berangkat Tetapi dia tidak dapat menemukan kunci mobil di tasnya Chris yang tidak ingin membuang waktu segera mengajak Rose turun Namun Jeremy sudah menghadang di depan pintu Sedangkan Missy berdiri dengan cangkir tehnya Tak berselang lama Dean masuk ke ruangan Dan mulai berbicara tentang keabadian Dean juga mengatakan bahwa orang kulit putih adalah dewa yang terjebak dalam kepompong Jadi memerlukan wadah yang lebih baik untuk menampungnya Di tengah ketegangan Rose akhirnya menunjukkan kunci mobil yang sebenarnya dari tadi ada di tangannya Dan mengaku sebagai bagian dari rencana keluarganya Merasa sudah dijebak Chris mencoba menyerang Jeremy Namun Missy mengetuk cangkir tehnya Menyebabkan Chris tumbang tidak berdaya Dalam kondisi terhipnotis Chris hanya dapat menyaksikan keluarga itu menyeretnya ke basement Sementara itu Rod yang mengira Chris sudah pulang Memutuskan untuk mengunjungi apartemennya Tetapi apartemen itu hanya berisi anjing Chris Bahkan ponsel Chris juga hanya tersambung pada pesan suara Merasa khawatir Rod mencoba untuk mencari informasi tentang Andre Dan menemukan bahwa Andre dilaporkan hilang Hal ini menyadarkan Rod Bahwa keluarga Rose juga telah menculik Andre yang kini bernama Logan Beralih ke basement Chris terbangun dan mendapati dirinya terikat di kursi Saat Chris berupaya melepaskan diri Tiba-tiba TV menyala Menampilkan rekaman seorang pria tua yang merupakan kakek dari Rose Sang kakek berkata Siapapun yang duduk di kursi itu adalah orang yang terpilih Karena memiliki kelebihan fisik sebagai orang kulit hitam Di sisi lain Orang kulit putih memiliki determinasi dan kecerdasan Sehingga bila digabungkan Maka mereka akan menjadi manusia yang sempurna Saat Chris mencoba memahami maksud dari perkataan si kakek Siaran TV berubah menjadi rekaman seseorang yang mengaduk teh Dimana suaranya seketika itu pula menyebabkan Chris kembali tertidur Keesokan hari Rose ke kantor polisi Untuk mencoba melaporkan bagaimana dia mencurigai Chris telah disandra oleh keluarga kulit putih Rose juga menunjukkan foto Andre yang dikirimkan oleh Chris Menurut Rose Orang-orang kulit hitam diculik untuk dijadikan budak seks Sayang polisi malah menertawakannya Akibat polisi yang menolak membantu Maka Rose mencoba untuk menghubungi ponsel Chris lagi Dan kali ini panggilan tersebut diterima oleh Rose Disini Rose berbohong Dengan mengatakan kalau Chris buru-buru pergi sekitar 2 hari yang lalu Sehingga ponselnya tertinggal Rose juga berpura-pura bingung setelah Rose memberitahu bahwa Chris belum sampai di rumah Hanya saja Rose mencium kebohongan itu Dan mencoba untuk merekam pembicaraan mereka Tetapi Rose juga menyadari apa yang sedang Rose coba lakukan Sehingga langsung mengubah topik pembicaraan Kalimat yang Rose ucapkan Justru membuat Rod seolah telah melenyapkan Chris untuk mendapatkan dirinya Akibat hal ini Rod terpaksa memutuskan panggilan Pada waktu yang sama di basement Chris kembali terbangun dan melihat Jim yang ditampilkan di layar TV Kali ini bukan sebuah rekaman Melainkan siaran langsung Sehingga keduanya dapat berkomunikasi Jim menjelaskan prosedur operasi yang melibatkan transplantasi otaknya ke dalam otak Chris akan dilakukan Setelah prosedur selesai Chris tetap masih hidup Namun berada dalam kesadaran terbatas Chris akan menjadi penumpang di tubuhnya sendiri Dan bersemayam di tempat tenggelam Seperti yang selama ini dilakukan oleh misi terhadapnya Hal ini mengingatkan Chris bahwa Georgina dan Logan Yang sebelumnya sempat hampir mendapatkan kesadaran mereka kembali Sebenarnya berusaha memperingatkannya Ternyata keluarga Rose bertugas untuk menawarkan keabadian dan kesempurnaan bagi orang kulit putih tua Dengan memindahkan kesadaran mereka ke dalam tubuh orang muda berkulit hitam Jim sendiri sangat menginginkan mata Chris Begitu panggilan berakhir Chris yang sudah putus asa tidak sengaja menemukan kapas keluar dari sandaran kursi Sehingga memberinya sebuah ide untuk menyelamatkan diri Selang beberapa saat Rekaman adukan teh kembali diputar Memaksa Chris untuk tertidur lagi Di ruang operasi Dean mulai melakukan prosedur pembedahan terhadap Jim Sementara Jeremy pergi untuk menjemput Chris Jeremy kemudian melepaskan tali yang mengekang Chris dan menyiapkan infus Namun tanpa diduga Chris langsung menghajarnya Ternyata Chris menyumbat telinganya menggunakan kapas dari kursi Agar tidak terhipnotis oleh suara gesekan gelas di TV tadi Chris selanjutnya memandangi patung kepala rusa di dinding Dan mendapat ide untuk menggunakannya Di ruang operasi Dean yang merasa kepergian Jeremy terlalu lama Memutuskan keluar untuk memeriksa Tapi secara mengejutkan Chris muncul menyerangnya dengan tanduk rusa Dalam kondisi sekarat Dean tidak sengaja menjatuhkan lilin Yang akhirnya membakar ruang operasi beserta Jim di dalamnya Dari situ Chris naik ke lantai atas untuk segera pergi Tetapi dihadang oleh Missy Oleh karenanya Dengan cepat Chris menjatuhkan cangkir teh dari meja Sebelum Missy meraihnya Akibat hal ini Missy mencoba menyerang Chris menggunakan pisau Namun dengan mudah Chris membalikan pisau itu untuk menghabisinya Malang ketika Chris sendak keluar Jeremy yang ternyata masih hidup langsung menyerangnya Dalam upaya mempertahankan diri Chris akhirnya berhasil mengalahkan Jeremy Dan meremukan tengkoraknya guna memastikan Jeremy benar-benar mati Setelah mengambil kunci mobil Chris bergegas kabur menggunakan mobil Jeremy Namun tidak sengaja menabrak Georgina Sehingga suara benturan yang sangat keras itu terdengar oleh Rose yang sedang asik mendengarkan musik Chris yang teringat peristiwa tabrak lari yang menimpa ibunya Akhirnya memutuskan untuk membawa Georgina ke dalam mobil Melihat mereka Rose mengucapkan kata nenek Mengungkapkan kalau Georgina telah ditanami otak sang nenek Bersama dengan itu Georgina siuman dan menyerang Chris Sehingga mobil mereka mengalami kecelakaan Yang mengakibatkan kematian Georgina Chris yang masih selamat Segera keluar dari mobil untuk menghindari tembakan Rose Pada momen ini Rose memerintahkan kakeknya yang ternyata Walter untuk menangkap Chris Dalam kondisi terjepit Chris memotret Walter menggunakan ponselnya Menyebabkan orang yang ada di dalam diri Walter tersadar Walter lalu meminta senjata Rose Dengan alasan untuk menghabisi Chris Alih-alih melakukannya Walter malah melepaskan timah panas ke arah Rose Sebelum memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri Setelah itu Chris berniat menghabisi Rose Tetapi tidak tega untuk melakukannya Selang beberapa saat Mereka melihat mobil polisi mendekat Namun rupanya itu adalah mobil keamanan bandara yang dikendarai oleh Rod Yang datang untuk menyelamatkan Chris Keduanya kemudian pergi meninggalkan Rose yang mati kehabisan darah Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantau